Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Saudara menu masakan kampung halaman selalu menjadi dambaan bagi sebagian orang. Untuk melepas rindu masakan tradisional di Semarang, seorang prajurit TNI membuka kedai yang khusus menyajikan menu kampung halaman dengan nuansa tempo dulu. Kedai makanan milik Kopda Sunawan ini dinamai Wedangan Umay Dewi yang artinya minuman di rumah sendiri. Di kedai ini menyajikan berat-at menu masakan khas Jawa, seperti nasi berkat, walang goreng, kudep mercon, sambal lijo, dan gorengan mendoan. Penyajian makanan ini sengajanya dibuka pada sore mengingat Kopda Sunawan setiap paginya pergi dinas sementara sore sampai malam digunakan untuk berjualan. Selain makanan khas Jawa, nuansa kedai makanan ditata senyaman mungkin dengan wansa serba terakhir. Tradisional seperti menggabarkan nuansa perkampungan tempo dulu. Ada belalang juga, walang, ada nasi gudeg, sayur, lompok hijau. Semuanya unik-unik yang enak-enak. Hampir sebagian besar pengunjung berasa puas karena mereka tidak harus pulang ke rumah untuk menikmati makanan khas ke kampung halaman. Warung ini dibuka pukul 6 sore sampai pukul 12 malam. Selain memanjakan lidah, pengunjung yang hadir juga disukui laku tempo dulu. Dan sekali-sekali juga ada tampilan live musik lonceng. Astika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.